Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Februari 2021, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaska pertama, disusun oleh Frater Haliansen, SVD, dan dibawakan oleh Frater Fortunara, SVD. Selamat menengahkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam kotbah di Bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, Sebagaimana bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah incil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudari, pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, Mengasihi yang lain dengan tulus dan total. Pada hari ini, Yesus mengajarkan para muridnya suatu hukum baru yang ajarannya melampaui hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Yesus menekankan pentingnya kasih dalam hidup keseharian sebagai anak-anak Allah. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang menegaskan identitasnya sebagai anak Allah. Kasih yang diajarkan oleh Yesus bertolak dari sifat Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Ia yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, yakni kasih yang merangkul semua orang. Karena itu, kasih yang diajarkan oleh Yesus bukanlah kasih yang tebang pilih, pura-pura, melainkan kasih yang tulus dan total. Dalam hal ini, Yesus hendak menegaskan bahwa Allah mencintai kita dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Ia mencintai kita seutunya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan dan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Para pencinta sang sabda yang terkasih. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi semua orang tanpa kecuali mereka yang kita musuhi. Dasar dari cinta kita adalah Kristus sendiri. Kita mencintai semua orang karena kita terlebih dahulu dicintai oleh Kristus. Kita harus mencintai seperti Kristus mencintai karena kita berhenti mencintai di saat itulah cinta Kristus hilang dari kehidupan kita. Menjadi sahabat Kristus berarti mau hidup seperti Kristus yang walaupun dimusuhi, dilecehkan, difitnah, kasihnya tidak pernah luntur. Yesus mengajarkan bahwa mencintai itu memberi yang terbaik dari apa yang terbaik dari diri kita dan membiarkan orang lain bertakta di hati kita. Bagaimana mungkin dengan yakin kita menegaskan bahwa kita mencintai Allah sedangkan pada saat bersamaan kita memusuhi orang lain. Itu berarti kita hidup dalam kepura-puraan. Kita harus mengalahkan kelemahan hati demi kemuliaan Allah. Kita melawan kecenderungan kita memusuhi orang. Pada akhirnya kita harus menempatkan keinginan-keinginan kita di bawah kendak Allah. Sebab Tuhan lah yang akan memampukan kita untuk mencintai semua orang. Kita hanya memerlukan hati yang terbuka untuk membiarkan cinta Allah mengalir dan berakar di dalam hati kita. Cinta Tuhan yang berakar menyanggupkan kita menyapa dan masuk ke dalam hati setiap orang. Mari mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 7-8 Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerau. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerau. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminari ledelorodot.org Baca pupus sampai lah buang baju Suba tunggu bagus ini Mari batu silamu dengan air kasih supaya abangu abangnya Biar injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!